Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Loh, bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih. Karena dia ini adalah orang yang selalu menjadi utusan Indonesia untuk disidang oki. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Malaysia ini guys. Di mana Malaysia ini sudah semakin tertinggal jauh guys. Ambisi untuk mengejar bahasa Indonesia, untuk menyamai rekor dari bahasa Indonesia sudah semakin jauh. Bahkan tertimpa tanggal lagi nih guys. Alias ingin menyaingi, eh malah kena skagmat lagi guys. Di mana bahasa Indonesia selain sudah resmi menjadi bahasa dunia di UNESCO. Bahasa Indonesia juga akan menjadi bahasa resmi di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Selain bahasa Arab, Inggris, dan Perancis, kemungkinan besar bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi di Organisasi Tersebut. Tentunya dengan adanya bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi OKI akan membuat Malaysia semakin-semakin kecewa dan semakin iri terhadap Indonesia. Oke guys, tidak panjang lebar. Mari kita simak videonya. Antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN, ada konsensus di negara ASEAN ini, di organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, yang dipakai adalah working language. Bahasa kerja. Tidak ada yang namanya official language. Jadi kalau Indonesia mau mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti Malaysia akan memveto. Demikian juga kalau misalnya orang Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti orang Indonesia akan menolak. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini, Perdana Menteri, Perdana Menteri Yaakub, berpidato, saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui. Saya katakan gak apa-apa, itu sampai 1 April. April Mop, anggap saja itu. Karena gak mungkin. Di ASEAN ini ada official language. Kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi negara-negara anggota ASEAN itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu. Nah, daripada bertongkar terus dengan Malaysia, saya katakan kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, nah strategi lompatan katak saya, misalnya, saya bicara dengan teman-teman di UNESCO. Ini diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. Dua hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, berangkat ke sini saya kemarin, berbicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di organisasi konferensi Islam, OKI. Beliau mengatakan, beliau ini orang Jogja nih, beliau mengatakan, Pak Amin, yang sedang diusahakan saat ini, selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, menjadi bahasa resmi, di negara-negara OKI, itu adalah bahasa Melayu. Eh, saya katakan, eh, sebentar-sebentar. Jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi, terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Loh, bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih. Karena dia ini adalah orang yang selalu menjadi utusan Indonesia untuk di sidang OKI. Ya, itu tadi guys, itu adalah pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Aminuddin Ajis, yaitu dari Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, yang mana kita mendengar tadi bahwa bahasa Indonesia sedang diajukan untuk menjadi bahasa resmi di konferensi kerjasama negara-negara Islam. Ya, hal ini tentunya apabila disetujui oleh negara-negara anggota OKI, maka Malaysia akan sangat terpukul lagi guys. alih-alih mau mengejar ketenaran atau kemajuan dari bahasa Indonesia. Tentunya dengan adanya ini, maka semakin jauh guys. Oke guys, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mampir ke channel saya untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Indonesia, apa yang diklaim oleh Malaysia atau negara-negara lain, kita selalu cinta dengan budaya dan bahasa resmi Indonesia. Terima kasih dan salam sehat selamat. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!